Al-Fatihah 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 Adalah jenis Barang atau uang Yang bisa dinilai Dan ditakar, pasti Minjam uang 100 ribu, wajib Kembalinya 100 ribu Minjam emas Tengah gram, wajib kembali setengah gram Kenapa? Ukurannya pasti Dan ada barangnya Sekarang Kita pinjam emas setengah gram Dikembalikan setahun lagi setengah gram juga Ada emas setengah gramnya ada, bisa ditemukan Berbeda dengan tadi Kambing, domba, unta berbeda Tidak mungkin ketemu unta yang sama Minjam beras 2 kilo, kembali lagi Beras 2 kilo Minjam gandum 2 kilo Kembali gandum 2 kilo, bisa dipastikan Barangnya ada, itu disebut Dengan ot Jadi ada dua Ada dayen Ada kot Gimana kalau kita Minjam mobil Itu bukan minjam Kalau dalam bahasa seringnya Minjam seekor domba Minjam 100 ribu rupiah Minjam mobil Bahasa Indonesia nya sama Tapi bahasa ini tidak sama Kalau kita minjam mobil itu Sama dengan bukan Meminjamkan barang mobilnya Tapi adalah Mengambil jasa mobil itu Manfaatnya yang kita ambil Namanya itu ijarah Beda Kenapa? Yang disebut dengan Meminjam atau utang Dalam kalimat sarku Yaitu Memindahkan hak milik Itu bedanya Memindahkan hak milik Nanti beda konsekuensinya Ketika tadi Ada seseorang Atau kita Meminjam Seekor domba Artinya Domba itu berpindah Kepemilikannya kepada kita Setelah kita manfaatkan Nanti kita bayar Dicarikan domba yang sama Atau lebih dari itu Sama juga Ketika kita meminjam Mas setengah gram Misalkan Mas yang tadi punya Teman kita yang punya mas Kita pinjam Masnya berpindah Kepemilikannya kepada kita Itu ciri yang minjam itu Ketika kita minjam mobil Berpindah ke kepemilikannya Ya tidak Itu konsep yang beda ya Bahasa Indonesia ini Sama-sama pinjam juga Tapi bahasa Arab itu tidak Itu beda Makanya bahasa Arab itu Ada dua jenis tadi Ada dayan Ada off Kalau dayan kita Meminjam barang Yang tidak ada Padanannya Sedangkan kor Kita minjam yang Ada padanannya Nah Apa konsekuensinya Ini hadis suanya Segala manfaat Dari hutang adalah Ribah Segala manfaat Dari hutang adalah Haram Ketika kita Meminjamkan Satu kepada orang lain Kepada saudara kita Dan kita mendapat Manfaat dari itu Maka manfaat itu Adalah haram Saya Meminjam uang Kepada teman saya Tiba-tiba Dia memberikan Kue kepada saya Kue itu Memberikan itu Haram Bahkan Habu Hanifah Ketika hujan lebat Kemudian Kemudian dia lari Dan Di depan rumah Jamaahnya Jamaahnya teriak Hai Seh Singgah dulu Atau mampir dulu Di rumahku Habuannya banyak Terus lari Besok ditanya Kenapa Kemarin Tidak mau Mampir di tempatku Kan hujan lebat Sehnya kan jadi basah Kenapa Tidak mau Mampir Apa jawaban Seh Bukankah Kamu punya Utang kepadaku Aku takut Perteduhan Itu adalah Ribah Jadi Berteduhan Tidak mau Karena jamannya Menjawab kepada dia Artinya apa Segala Mampat dari Utang Di utang Adalah Ribah Nah Tapi Itu hanya Buat Kod Tidak berlaku Buat Dain Jadi Kalau misalkan Kita minjamkan Uang 100 ribu Kembalinya harus 100 ribu Tidak boleh Ada manfaat lain Saya minjam Buat 100 ribu Karena Sebelum bisa bayar Ya mari Ngirim makanan Itu tidak boleh 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 kita lakukan Selama itu Pernah kita lakukan sebelumnya Atau sudah terbiasa sebelumnya Boleh kita lakukan Tapi Kalau kita Berikan itu Karena kita meninjam Maka itu menjadi Ribah Nah Kalau Dain Berbeda Karena Terjadi di jaman Rasul Ada orang Nagi utang Kata Rasul Tolong carikan Unta Seperti 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 Ini Sabar Menjawab Ya Rasul Tidak ada Unta yang sama Ada yang lebih Bagus dari itu Apa Kata Rasul Silahkan berikan Kepada yang Menagi utang Sebaik Baik Kalianlah Melebihkan Dalam Pengembalian Tapi Untuk kasus Dain Bukan untuk Kasus Kenapa Karena Tidak ada Unta yang sama Kecuali yang Lebih Bagus dari itu Jadi Jangan sampai Kita nanti Memaknai Bahwa Segala Mahfaat dari Utang Adalah Ribah Tapi Kita Pertukarkan Antara Dain Sama Kot Yang Ribah Adalah Adishan Mengatakan Yang Kot Segala Mahfaat dari Utang Kot Adalah Ribah Atau Haram Rasul Mengatakan Jika kamu Menghutangkan Kepada Saudaramu Janganlah Terima Pemberian Rumputnya Pemberian Rotinya Pemberian Makanannya Dan Jangan terima Tumpangannya Pun tidak boleh Makanya Tidak Buat Tidak Bahkan Karena Mahathadisnya Tumpangan pun Tidak Dibolehkan Kenapa Tumpangan itu Merupakan Manfaat dari Pinjaman Apalagi Bunga Tumpangan Tidak Boleh Minjam 100 Kembali 110 Nah Yang 10 Itulah Terima Tidak Hutang tersebut Dalam syariah Termasuk Akad Sosial Akad Tolong Menolong Hanya Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Jadi Hati-hati Juga Kita punya Hutang Yang satu Bisa terjebak Dengan riba Yang kedua Perhatikan Ketika Rasul Akan Mensholatkan Mahi Rasul Nanya Apakah Dia punya Hutang Ada Ya Rasul Rasulnya Mundur Silahkan Solatkan Sohabat Rasul Menolak Mensholatkan Orang Yang Punya Bahkan Dalam Kesempatan Lain Rasul Mengatakan Begitu Mau Mensholatkan Mahi Kemudian Rasul Menanyakan Apakah Dia punya Hutang Ada Rasul Langsung Menolak Ketika Sahabat Dia Mengatakan Biar Aku yang Tangguh Biar Aku yang Tangguh Kata Rasul Oke Kalau begitu Kamu yang Tangguh Berapa Dua dirham Si mayat Terlepas Diri Dari Utang Harta Rukau Yang menjadi Tarungannya Akibatnya Rasul Menolak Tapi Rasul Nanya Terus Apakah Sudah Engkau Bayarkan Utang Dalam Itu Belum Tanya lagi Apa Sudah Engkau Bayarkan Sudah Rasul Oh Pantas Kulitnya Menjadi Segar Jadi Orang Yang Sudah Tangguh Pun Utang Tapi Kalau Bayarkan Tetap Menderita Dalam Kubur Bahkan Di Kesempatan Lain Rasul Mengatakan Jika Ada Orang Yang Mati Sahid Kemudian Hidup Lagi Mati Sahid Lagi Hidup Lagi Mati Sahid Lagi Tidak Akan Pernah Masurga Kalau Masih Punya Utang Ini Beratnya Utang Jadi Hati-hati Kita Dengan Utang Makanya Rasul Mengatakan Bahwa Orang Yang Berhutang Itu Malam Hari Gelisah Siang Hari Berbohong Makanya Rasul Seberdoa Berlindung Daripada Utang Baik Bapak Ibu Sekalian Itu Saja Barangkali Ceramah Singkat Pada Duhur Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Terima Kasih Atas Perhatian Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh